bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat yang masih setia menyaksikan tayangan channel saya saya usahkan terima kasih banyak dan di kesempatan video ini hari selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 kita akan bahas pembelajaran tentang PKKP produk kreatif kewirausahaan praktik-praktiknya seperti apa sebelum kita membahas praktik bagi teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tayangan channel saya jangan lupa subscribe, klik, dan share video ini semoga lebih bermanfaat oke langsung saja kita sekarang di kelas 11 MM1 kelas 11 multimedia 1 ini kemarin saya sudah tugaskan untuk merangkum materi pembelajaran tentang sikap dan perilaku vira usahawan oke disini ada tugasnya itu belum ada yang dikumpulkan sampai tanggal 12 Agustus ini ya sampai besok batas pengumpulannya sampai besok ini berhubung pagi-pagi silahkan yang belum sarapan, sarapan dulu boleh sambil sarapan lah sambil daring itu jadi belum sarapan guys oke kita berlanjut ke materi sikap dan perilaku vira usahawan nah kemarin sudah dirangkum ini ya kemudian sudah ditentukan juga beberapa ketentuan pengerjaan tugasnya seperti ini dibaca ulang petunjuk pengerjaan tugasnya kemudian saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak walaupun belum pada ngumpulin tugas nah sekarang bagaimana caranya memanfaatkan teknologi multimedia untuk berusaha berusaha dalam rangka mengembangkan minat dan bakat peserta didik contoh disitu ada tayangan video unboxing dan review ini yang ditugaskan ke kelas 11 sebab tugas-tugas yang di kelas 11 lainnya ini itu berbeda videonya ya supaya apa? supaya ini adalah memicu kreativitas teman-teman yang menyimak tayangan channel saya begitu nah disini ada peluang usaha di bidang multimedia salah satunya adalah mempromosikan barang ya mempromosikan barang seperti apa caranya? kita bisa melakukan unboxing kita bisa melakukan perkenalan barang kita bisa mempublikasikan barang-barang yang kita akan usahakan untuk jadi lahan bisnis begitu nah contohnya ini ya saya apply videonya ini adalah video unboxing review tentang smartwatch ini ada kaitannya dengan multimedia kenapa? karena selain kita menampilkan tayangan kita juga berusaha mempromosikan barang-barang tersebut untuk dijadikan sebagai media bisnis tentunya teman-teman juga bisa lebih kreatif dalam mengunboxing kemudian bisa lebih kreatif lagi dalam berusaha memberikan tayangan-tayangan yang sekiranya menarik penonton sehingga tertarik untuk membeli barang yang kita unboxing tersebut itu adalah salah satu pemanfaatan sikap dan perilaku wira usaha yang kita pelajari di materi pembelajaran kali ini oke kita ke materi lagi nah disini sudah ada banyak sekali poin-poin pentingnya ya kita ketahui bahwa ada beberapa faktor penyebab keberhasilan berwira usaha faktornya apa? menurut buku ada dua yang pertama yaitu faktor keberhasilan seseorang wira usahawan diantaranya adalah kerja keras ya ingat kerja keras memiliki relasi luas nah ini perlu digarisbawahi relasinya harus luas caranya gimana? mengembangkan relasi itu bisa dengan salah satunya memanfaatkan media yang ada di internet contohnya kita punya sosial media kita punya sosial media saya masuk facebook ya contoh ya di facebook itu kita kenal yang namanya forum jual beli atau forum bisnis nah kita bisa masuk forum itu kemudian kita bisa memberikan promosi secara gratis di volume tersebut dan tentunya apa yang kita promosikan itu harus dengan sesuai kenyataan nah kemudian ada ambisi untuk maju ya kita berambisi disini berusaha berusaha terus-terus menerus walaupun hasilnya itu tidak melaksimal setidaknya dengan berusaha kita mempelajari teknik-teknik untuk memberikan wawasan usaha kemudian memiliki kemampuan memimpin nah ini adalah salah satu jiwa karakter wira usaha kita mampu memimpin apa yang kita pimpin saya contohkan disini saya punya halaman salah satu bisnis saya itu isinya tentang seputar bisnis yang saya miliki nah ketika sudah mulai berbisnis disini ya promosikan saja barang-barang yang sekiranya itu memang layak dipromosikan tapi ingat ya kita juga berbenturan dengan undang-undang bagaimana caranya kita mempromosikan barang tanpa melanggar undang-undang UATE karena ada pedoban komunitas tertentu yang harus kita pahami nah setelah kita layak memberikan promosi dan kita dianggap sebagai bisnismen oleh sosial media maka akan ada reward salah satunya adalah contoh ini ya ada penawaran pinjaman baru untuk usaha kecil jadi sebenarnya kalau kita memang berusaha keras kemudian memang bersungguh-sungguh ingin belajar berbisnis ya dikembangkan dari sejak dini sehingga ketika sudah mulai memasuki dunia bisnis itu akan ada penawaran-penawaran tertentu dari pihak-pihak yang merasa tertarik contohnya pihak facebook ini tertarik pada peg saya ini dia memberikan pinjaman baru untuk usaha kecil karena ini usaha usaha kecil intinya ya sampingan saya seperti ini oke setelah itu kita beralih ke tugas yang tadi nah disini ada unboxing ini adalah kiriman dari vendor kita bermain endorsement sekarang nih jadi ada kiriman tolong tolong di unboxing kemudian tolong di review nah ini bisa kita taruh reviewnya di channel youtube setelah itu bisa kita bagikan ke channel fanspeg facebook kemudian kita lihat promosinya disini saya pernah promosikan tentang halaman facebooknya nah ini dia nah oke ini adalah salah satu bentuk usaha yang saya geluti jadi seperti itu ya ketika sudah masuk di youtube itu bisa dikaitkan kepada akun-akun sosial lainnya nah itu salah satu pembahasan tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan berwirausaha yang lainnya itu berani mengambil keputusan jadi ketika saya menguploadkan video kemudian memberikan promosi terhadap fanspeg itu keputusannya sudah final gitu adapun akhirnya di blokir ataupun bagaimana contoh saya pernah ya dulu pernah posting tentang softgun itu pernah di blokir karena dianggap tidak memenuhi standar komunitas padahal semuanya itu tergantung kita yang menggunakan relatif yang penting adalah kejujuran dan disiplin disiplinnya dalam bentuk kita berusaha disiplin jadi jangan setengah-setengah kalau memang pengen berusaha di dunia bisnis itu disiplin kita harus tepat waktu kapan waktunya update kapan waktunya kita promosi kapan waktunya kita mengambil barang kapan waktunya kita mengantarkan barang itu harus disiplin ketika sudah disiplin maka pelanggan-pelanggan akan percaya dan setia pada pelayanan kita oke kemudian yang perlu digarisbawahi berikutnya adalah faktor-faktor penyebab kegagalan berwira usaha nah ini pasti lawan kata dari keberhasilan tadi jika di keberhasilan ada kerja keras maka di kegagalannya ada kurang ulet jadi manclam mencelek tidak karuan tidak istikomah dalam berbisnis gitu sebenarnya itu adalah hal-hal yang patut kita garisbawahi ketika mengenal dunia usaha oke seperti itu penjelasannya ya jadi bagi teman-teman yang menyimak pembelajaran di PKKP ini sedikit banyaknya sudah mengenal tentang dunia usaha karena dunia usaha itu tidak terbatas pada usaha offline sekarang juga sudah marak sekali usaha online lainnya ada di di Palapak ada di Tokopedia dan ada di akun-akun sosial media lainnya itu adalah bentuk daripada celah-celah untuk meraih kesuksesan jadi teman-teman yang mau berusaha itu adalah salah satu cara mengembangkan bakat multimedia di bidang usaha jadi tidak mengganggu aktivitas kegiatan sekolah begitu oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir semoga bermanfaat berikutnya kita akan bahas tentang bab jenis-jenis wira usaha apa saja yang bisa digeluti di bidang multimedia oke saksikan terus tanyakan ini saya akhri wallahul muafiq lafamiturik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati